musik Yang terjadi pada saat ini yaitu pada penyakit dokkelera dengan isu-isu bahwa penyakit tersebut menular kepada manusia. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Benar. Sehingga banyak masyarakat yang merasa khawatir atau takut untuk mengkonsumsi daging babi. Muncul di media-media medsos, temen sosial, terlebih pada Facebook mungkin ada banyak menatakan bahwa penyakit ini dapat menular kepada manusia. Jadi untuk hal tersebut kami mengingkapi dari surat yang disampaikan kepada kami. Kami untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. Kita juga ada keputusan dari Menteri Pertanian Bumbu Indonesia nomor 237 tahun 2019 bahwa ada penatapan penyakit jonosis prioritas. Penyakit jonosis ini yang dimaksud adalah penyakit-penyakit yang dapat menular ke manusia. Jadi penyakit dokkelera ini bukan penyakit jonosis atau penyakit yang menular ke manusia. Jadi bapak ibu tidak perlu khawatir atau takut untuk mengkonsumsi daging babi. Dengan syarat ternak babi itu harus sehat. Jadi kalau pun tidak sehat, tidak harus penyakit dokkelera, penyakit cacingan pun bisa kena kita. Jadi memang harus dikonsumsi dari ternak yang sehat. Saya Dr. Hewan Christina Senturi dari Dinas Pertanian 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 Pertanian. Kami dapat membuat surah edaran bahwa penyakit kelera itu tidak menular. Tidak bersifat jonosis atau dapat menular ke manusia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau as-as atau takut untuk mengkonsumsi daging babi. Asal memang dari babi yang sehat. Dan juga dengan cara memasakannya benar-benar. Ini dengan babi. Kita makan. Terima kasih telah menonton!